Juga pengamanan kegiatan perayaan hari bulu. Ada 3.454 personil. Gabungan Kodam Metro Jaya, Polres Jajaran, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI. Yang siap mengamankan kegiatan untuk menyampaikan pendapat jumlah umum dan juga kegiatan perayaan hari bulu. Perayaan hari bulu itu dilaksanakan di Stadion Madya, Senayang. Petugas kami ada di lapangan, masyarakat tidak perlu khawatir. Akan dilakukan pengamanan terbuka dan tertutup. Di bawah kami, bagi yang ingin menyampaikan pendapat, mohon dilakukan secara aman, damai, dan tertib. Saling menghormati satu sama lain, berlampan aktivitas di tempat yang umum. Dan kami siap melakukan pengamanan dan pengawalan. Itu rekan-rekan tentang Madya, ya. 3.454. Pengalian harus lintas, nanti dilakukan secara situasional oleh rekan-rekan kami, tugas di lapangan. Di beberapa titik itu ada perwira pengendalinya, nanti secara situasional dilakukan langkah-langkah kepolisian untuk menciptakan kansel kipcar lantas, ya. Itu akan dilakukan secara situasional. Pak, berarti untuk titik rangkaian masanya bisa cuma di Stadion Madya atau ada peluang-peluang tiba-tiba gitu? Sampai di Patung Kuda, ya. Penyampaian hasilnya di Patung Kuda, kemudian perayaannya di Stadion Madya. Oke, cukup ya. Berapa, Pak? Soal galil di situ, apa bakal ada restoratif jatih di sini? Nanti kami pastikan. Ya, kami pastikan. Penyidik. Oke, cukup. Terima kasih. Oh iya, iya. Itu SOP. SOP dalam pelayanan pengamanan aksi penyampaian pendapat di Buka Umum, maka, tadi Pak Kapodan Metro Jaya menyampaikan untuk tidak, anggota tidak membawa sejata api. Artinya anggota dilarang membawa pihak api dan besok akan dilakukan pengecekan Oleh masing-masing perwira pengendali oleh teman-teman Kapolres saat melakukan apel kesiapan pengamanan Karena yang diketepannya adalah kegiatan humanis, persuasif, dan kegiatan-kegiatan preventif Nanti kamu pastikan Nanti situasional nanti kita lihat Oke cukup? Ini cukup menanggu juga ya Terima kasih Hati-hati di jalan Sampai alarm Nanti saya cek lagi Oke Nanti tutup-tutup dulu Jangan lalu Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya